Pemirsa dalam kenduri suwarna bumi yang diselenggarakan di Kecamatan Muara Tembesi menampilkan seluruh adat dan istiadat yang ada. Bahkan tradisi makan merawang atau makan bersamu juga dilakukan oleh pemerintah bersama dengan seluruh pejabat, baik dari pejabat pusat, pejabat provinsi Jambi, dan pejabat daerah batang hari. Beginilah suasana makan merawang atau makan bersamu yang selama ini menjadi adat dan budaya masyarakat Kabupaten Batanghari. Khususnya Kecamatan Muara Tembesi, makan merawang ini juga menjadi bentuk bahwasannya masyarakat hidup dengan penuh toleransi serta penuh dengan keagraban. Usai makan merawang, wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, mengaparkan bahwa Kejamatan Muara Tembesi penuh dengan adat dan budaya yang saat ini masih ada yang terjaga. Dikatakan wabuk bahwa Putra Tembesi pernah menjadi Menteri Pariwisata dan Menteri Kehutanan. Bahkan ada yang menjadi warga negara Taiwan dan Amerika Serikat. Untuk saat ini, arak gerudo juga akan ditampilkan untuk menyambut rajo-rajo pada zaman dahulu. Selain itu juga akan dikelar ngarak gunung merapi pada malam hari. Lanjut wabuk dalam makan merawang ini juga memperkenalkan cita rasa makanan, serta khas dari masakan dan bentuk dari makanan itu sendiri. Kemudian pada malam harinya akan diselenggarakan malam hiburan. Sudah banyak yang menjadi pejabat, termasuk pementerian kita, Bapak Menteri Pariwisata, di umur sekolahnya di sini, Pak. Sudah pernah menjadi Menteri Pariwisata dan Menteri Pariwisata nanti. Begitu saja menjadi bupati, Bapak Syair Shah juga di sini, sekolahnya ada banyak lagi yang lain. Kalau di kalangan swasta, ini anak Pak Topa ini, anak Pak Yurin, kemudian anak yang lain-lain, ini sudah pernah menjadi guru mumpi Taiwan, Pak. Dan sampai sekarang masih belum mumpi Taiwan, kita tahu ya. Begitu juga ada yang sudah menjadi warga di kalangan Amerika. Nah banyak lagi yang dilukur di Singapura, mudah-mudahan ini terbangun artinya untuk membangun daerahnya. Jurni Firdaus, Jek TV, Laporkan. Selamat menikmati.